Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara Presiden Jokowi Dodo merespon wacana dirinya akan menjadi penasihat khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui pengaktifan kembali Dewan Pertimbangan Agung. Usai meninjau rumah sakit umum daerah Konawe, Presiden Jokowi bilang wacana untuk jabatan Dewan Pertimbangan Agung di Kabinet Prabowo Gibran masih terlalu dini untuk dibahas. Jokowi bilang saat ini dirinya masih menjabat sebagai Presiden selama 6 bulan ke depan. Ini saya itu masih jadi Presiden sampai masih 6 bulan lagi. Masih Presiden sekarang ini. Sekarang masih bekerja kayak gini ditanyakan. Politisi PKB Daniel Johan menilai wacana Dewan Pertimbangan Agung yang disiapkan untuk Jokowi usai pensiun. Perlu dipertimbangkan karena selain harus mengubah undang-undang, penambahan institusi harus mempersiapkan anggaran baru. Itu mau dibentuk kembali, itu akan menguras kembali anggaran yang sangat terbatas ini. Sementara begitu banyak program penting yang harus diwujudkan. Yang pertama, yang kedua, Dewan Pertimbangan Agung pada masa pemerintahan Pak Hartol setelah itu dihapus karena pertimbangan tidak efektif. Nah, lalu pada zaman Pak Jokowi ditutuplah want in press. Want in press pun banyak yang melihat tidak efektif. Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritik tawaran jabatan penasihat Prabowo untuk Jokowi. Ujang bilang, konsep Dewan Pertimbangan Presiden adalah konsep masa orde baru dan sudah dihapus di era reformasi. Ujang menilai pembentukan Dewan Pertimbangan Agung harus dikaji efektifitasnya karena dari struktur ketatanegaraan harus merevisi undang-undang. Dewan Pertimbangan Agung itu adalah struktur ketatanegaraan di masa orde baru dan itu hilang ketika masa reformasi. Masa iya dikembalikan lagi di masa reformasi ini kepada struktur ketatanegaraan di masa orde baru dulu. Bukankah itu kembali? Mungkin niatnya baik, mungkin niatnya bagus. Pak Bambang Susatio ingin mengakomodir Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung adanya sebagai penasihat Presiden di situ. Soal wacana tawaran jabatan untuk Jokowi Dodo sebagai penasihat khusus Presiden terpilih Prabowo kita bahas bersama sejumlah narasumber. Sudah ada wassek Jen Partai Amanat Nasional, Saleh Daulai, politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan pengamat politik Brin Siti Zuro. Selamat sore Bang Deddy, Pak Saleh dan Ibu Siti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Saleh, Pak Siti, Pak Siti, Ibu Siti. Saya ke Pak Saleh dulu. Pak Saleh ini wacananya muncul. Tawaran jabatan untuk Pak Jokowi sebagai penasihat khusus untuk Presiden terpilih. Sebenarnya seperti apa wacana ini kalau ada di kalangan Koalisi Indonesia Maju? Sudah sejauh mana? Jadi sebetulnya inti daripada tawaran ini menurut saya adalah bagaimana agar Pak Jokowi setelah nanti purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia pikiran-pikirannya kemudian kontribusinya bagi bangsa dan negara ini masih bisa dirasaka. Jadi karena itu harus ada saluran resmi yang mungkin bisa dijadikan sebagai sarana beliau untuk kayak katakanlah mengurai pokok-pokok pikiran tersebut. Nah salah satu mungkin yang jadi bahan pertimbangan sekarang ini adalah dengan membuka satu pintu yang baru yang namanya DPA atau pintu yang sebetulnya sudah ada zaman dulu ya itu dengan pertimbangan agung. Nah masalahnya tadi memang kalau dibuka lagi tentu tidak mudah karena memang harus ada revisi-revisi terkait dengan aturan penda-undangan kita yang terkenaan dengan hal ini. Itu satu. Kemudian yang kedua bisa jadi memang pikiran-pikiran seperti ini itu dibuat bukan hanya atas dasar pikiran pribadinya Pak Prabowo sendiri tetapi juga mungkin sudah mendengar ada masukan-masukan dari pihak-pihak lain yang memang melihat bahwa Pak Prabowo ini harus betul-betul didekatkan pokok pikirannya dengan Pak Jokowi dalam rangka melanjutkan estafet pembangunan yang sudah berhasil dan dicapai hari ini. Sebab ide dan gagasan yang ditawarkan oleh Pak Prabowo ketika Pilpres kemarin itu adalah melanjutkan apa yang sudah ada saat ini dan juga melengkapi apa-apa yang perlu dilengkapi sehingga gagasan dan pembangunan yang sudah dirancang oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini bisa berkelanjutan dan memberikan dampak dan manfaat yang luas bagi kepentingan masyarakat kita. Jadi ini yang saya kira menjadi titik awal kena apa usulan seperti ini. Oke saya ke Bu Siti, Bu Siti bagaimana Anda membaca wacana ini apakah ini bagian menjadi balas jasa Prabowo atau sekedar atau apa ketergantungan dari Prabowo Subianto ke Pak Jokowi? Ya mungkin pertanyaan mendasarnya adalah apa urgensinya apa relevansinya dan apa signifikansinya mengusulkan Pak Jokowi untuk duduk di Dewan Pertimbangan Agung ini kan institusi negara jadi kelembagaan baru nanti artinya tentu ini harus dikaitkan dengan ketatanegaraan kita Pak Jokowi ini saat ini sudah duduk di RI 1 top ya, top kekuasaan tertinggi sudah masa kita downgrade gitu untuk menjadi apapun gitu Pak Purna Bakti nanti jadi menurut saya mungkin bukan itu ya melanjutkan tidak identik atau sama dengan gitu ya menempatkan tetap Pak Jokowi ada di ketatanegaraan itu dan di posisi tertentu dan memberikan terus-menerus secara formal gitu ya institusional tidak seperti itu juga membacanya kalau menurut saya jadi tentu ini akan menjadi satu presiden yang tidak positif karena pemilu nanti lalu juga akan terjadi perubahan-perubahan institusi yang terkait dengan ketatanegaraan kita karena apa? sebetulnya birokrasi kita ini sudah sangat gembung gitu ya sangat gemuk sementara ada obsesi yang luar biasa bahwa negara bangsa ini harus memiliki gitu ya birokrasi yang kelasnya itu dunia gitu kan kalau berkelas dunia artinya apa? kaya fungsi gitu ya bukan kaya struktur jadi miskin struktur tapi kaya fungsi ini yang kita harapkan ke depan tentu dengan posisi Pak Jokowi tadi kan sudah diulang-ulang oleh Pak Jokowi saya ini masih presiden 6 bulan ke depan masih presiden jadi yang gopoh-gopoh ini siapa sebetulnya? yang sibuk sendiri ini siapa? sementara Pak Jokowi juga merasa dirinya masih menjalankan tugas yang sangat besar saat ini sebagai RI1 lalu menurut Anda wacana ini muncul atas dasar apa Bu Siti? ya tentu ya penghargaan kepada Pak Jokowi gitu ya jadi orang Indonesia itu punya ewo-pekewo punya tatakrama gitu ya punya keinginan untuk bagaimana orang yang dianggap itu sosok yang dianggap mungkin sudah sangat berjasa dan sebagainya tetap harus ada dan apa ya mendampingi, mengawal seperti itu physically concrete kan gitu padahal tidak harus seperti itu ini mengelola negara soalnya ini mengelola negara ada ketatanegaraan kita yang tentu harus dipatuhi dan ditaati gitu ya untuk secara konsisten dilaksanakan karena tidak jadi presiden yang tidak positif ke depan bahwa setiap pemilu kita akan mengubah-ubah akan apa ya katakan gitu ya menata kembali apapun padahal ini kesinambungan saja baik saya ke Bang Deddy Bang Deddy kalau menurut Anda Anda membacanya seperti apa nih wacana jabatan khusus sebagai penasihat khusus presiden terpilih ya saya tadi memang sama ya dengan Bu Zuro ya urgensinya apa tapi ada dua hal kita harus memahami kondisi psikologis Pak Prabowo ini sebagai kondisi orang yang merasa berhutang budi ya beliau sedang tersandra ada pepatah Cina kuno mengatakan ketika Anda menerima kebaikan orang lain Anda akan kehilangan kemerdekaan nah inilah yang hari-hari kita lihat sekarang Pak Prabowo sibuk mikirin gue balas budinya ke Pak Jokowi gimana ya sehingga muncullah ide membuat tempat yang namanya DPA yang sudah kita hapus dari undang-undang dasar melalui perubahan keempat ya jadi ini kan itu tadi psikologi tersandra utang budi sehingga sibuk mikirin itu lalu yang kedua psikologi tersandranya ini utang budi muncul lagi wacana kabinet sampai 40 kursi ini problem ya masalah orang yang merasa berhutang budi sehingga harus mengembalikan kebaikan orang dan pada akhirnya kehilangan kemerdekaan setback nah yang kedua ini koalisi Indonesia Maju harusnya ganti nama jadi koalisi Indonesia Mudur atau koalisi Indonesia Muter-Muter karena apa yang namanya DPA itu adalah masa lalu kita koreksi kita terhadap kelembagaan yang tidak efektif pada pemerintahan order baru sekarang kita mau balik lagi malah mau mengubah undang-undang dasar tuh dengan membalikkan DPA besok kejutan apa lagi yang akan kita dapat apakah mau ada pangkom kaktip lagi mau demi fungsi abri lagi mau beredel membredel lagi ini apakah ada romantisme masa lalu di Pak Prabowo sehingga ingin mengembalikan simbol-simbol order baru ini kembali lagi ke ruang publik nah dua hal itu kalau menurut saya pertama ada problem hutang budi balas jasa ya dan yang kedua bisa jadi ada romantisme masa lalu karena saya tidak melihat urgensinya untuk masa depan baik gak ada tuh kalau saran saya daripada bikin DPA untuk mikir Pak Jokowi yaudah diperpanjang dua tahun aja Pak Jokowi Gibran istirahat dulu nanti tahun ketiga baru masuk oke ditahan sampai disitu Pak Saleh gimana Anda meresponnya dibilang untuk balas jasa hutang budi atau romantisme masa lalu ini flashback menurut Anda saya kira Pak Sanyang gak seperti itulah ya karena Pak Jokowi ini dengan Pak Prabowo priode pertamanya Pak Jokowi itu mereka berseberangan kemudian pada priode keduanya Pak Jokowi dimana Pak Prabowo bergabung jadi antara kedua topo ini ini sebetulnya adalah pernah berdeman bersahabat tapi mereka juga pernah katakanlah saling mengeritik dan saling memberikan matukan nah karena itu secara jujur itu di banyak tempat Prabowo menilai bahwa kinerjanya Pak Jokowi itu sebetulnya sangat baik dan berhasil nah beliau ingin memajukan ini apa namanya lebih memperluas lagi kemajuan-kemajuan yang dicapai dan karena itu basis-basis yang sudah dilitakan oleh Pak Jokowi itu tetap harus dilanjutkan dalam konteks itulah perlu ada kontinitas apa namanya komunikasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu nah sebetulnya formulasi yang ditawarkan itu kan bukan hanya DPA jadi kemarin itu ada juga usulan membentuk apa yang disebut dengan barisan nasional barisan nasional itu adalah gabungan dari partai-partai koalisi dan juga para pendukung dimana nanti disana Pak Jokowi ditempatkan sebagai pemimpinnya gitu dengan begitu nanti masukan-masukan dari berbagai pihak yang ada di lingkaran katakanlah pendukung Pak Prabowo itu menjadi sistematis dan sinergis ya dengan apa yang ada di pemerintah nah kalau itu dia tidak perlu ada merubah undang-undang karena itu sifatnya memang di luar pemerintahan begitu jadi ini juga menjadi salah satu alternatif alternatif yang lain kemarin itu kan sempat ada usulan dan sekarang saya kira wacan itu masih ada membentuk presidencial club seperti itu nah presidencial club itu juga sebetulnya adalah contoh-contoh tawaran alternatif dimana kita bisa menempatkan Pak Jokowi untuk masuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dari agenda-agenda yang akan dilakukan oleh pemerintahan ke depan nah termasuk diantaranya yang terakhir itu mungkin yang perlu dipikirkan oleh banyak pihak itu adalah bagaimana Jokowi dikatakanlah dimasukkan atau diakomodasi dalam salah satu lingkungan partai politik yang sekarang sudah mendukung Pak Prabowo jadi semua alternatif-alternatif ini sebetulnya adalah pilihan-pilihan yang belum final belum final ini sifatnya mengasih usulan tawaran dan menunggu menunggu komentar dan pendapat dari pihak-pihak lainnya menunggu respon politik juga mungkin ya baik kita masih akan membahasnya lalu seberapa efektifkah wacana jabatan yang akan diberikan kepada Presiden Jokowi Dodo setelah purna tugas kita masih akan kembali usai jeda tetap bersama kami di Kompas Petang wacana jabatan Presiden Jokowi usai purna tugas sebagai penasihat khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto masih kita bahas saya ke Bang Deddy Bang Deddy tadi sepertinya sudah banyak yang ingin Anda sampaikan menurut Anda terkait dengan wacana ini Anda melihatnya Prabowo ketergantungan untuk mendapatkan masukan atau insight dari Jokowi atau seperti apa? Saya sudah bilang tadi psikologinya Pak Prabowo ini sekarang adalah ya ini kan payback time gitu loh bagaimana mengembalikan jasa baik yang sudah diberikan Presiden Jokowi sehingga beliau bisa menang mudah menang mutlak itu kan masalah psikologinya gitu loh jadi sehari-hari ini tentu akan pusing Pak Prabowo bagaimana naro Pak Jokowi dalam situasi yang terhormat dan saya tidak percaya ini cuma usulan gak mungkin seorang Pak Prabowo melemparkan usulan tanpa diskusi yang mendalam ini kan testing the water gitu loh dan saya tadi mendengar jawaban Pak Jokowi dia juga tidak nolak gitu dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bu Siti Pak Jokowi itu sudah primus enter Paris undang-undang konstitusi kita sudah memberikan beliau 10 tahun untuk melakukan apapun yang terbaik yang bisa beliau lakukan rakyat sudah memberikan kesempatan kalau sekarang Pak Prabowo tidak menganggap bahwa dia sendiri tidak punya cukup kemampuan untuk menjalankan lebih cepat lebih baik dari Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi harus ada secara formal terus dalam pemerintahan ini kan kacau kalau menurut saya gitu jadi ini adalah gagasan-gagasan atau katakanlah kegaduan yang dimunculkan untuk mentes psikologi publik bagaimana nih mengatasi masalah menempatkan Pak Jokowi gitu dan ada ini korelasinya dengan back mind Pak Prabowo karena misalnya tadi yang disebut itu apa namanya contoh misalnya ada rencana barisan nasional atau apa ini kan kaya tapi kan tadi disebutkan juga untuk melanggengkan keberlanjutan program dari pemerintahan Jokowi sebelumnya agar bisa terkorelasi semua isu kampanye program yang disusun oleh Pak Prabowo itu logikanya kan lanjutan dari program yang disusun oleh Pak Jokowi Pak Prabowo itu kan dari Pak Jokowi lalu kenapa tiba-tiba Pak Prabowo merasa tidak percaya diri kalau Pak Jokowi tidak ditempatkan pada satu lembaga formal maka beliau akan kesulitan meneruskan apa yang sudah dibangun Pak Jokowi atau dia tidak merasa percaya diri program-program itu tidak akan terlaksana tanpa Pak Jokowi kalau hanya minta masukan mbak anytime Pak Prabowo bisa menelpon Pak Jokowi bisa Pak Jokowi ngopi ngeteh di depan istana seperti yang sering dilakukan Pak Prabowo that's not the problem oke kami tangkap Bang Deddy saya ke Bu Siti bentar bagaimana menempatkan Pak Prabowo Pak Jokowi pada posisi formal pemerintahan saya gak tahu apakah karena itu rasa tersandra Pak Prabowo atau memang keinginan Pak Jokowi juga karena beliau gak bantah gitu loh oke saya ke Bu Siti Bu Siti ini disebut bahwa Pak Prabowo bisa jadi tidak percaya diri tersandra menurut Anda seberapa besar Prabowo ini Pak Prabowo ini bisa bebas dari pengaruh Jokowi Dodo di pemerintahan selanjutnya ini kan apa ya kerjasama ya antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi Pak Jokowi mengundang Pak Prabowo menjadi menhan gitu ya dan selanjutnya mencalonkan mengusung gebahkan mendukung gitu ya dan ternyata berhasil gitu ya tentu ini secara politik dari perspektif politik kita bisa menerjemahkan sebagai satu hubungan gitu ya relasi yang politik gitu ya tentu ini politik simbietik jadi kerjasama yang secara politik itu saling menguntungkan sebetulnya itu ya koalisi dibangun seperti itu opsi-opsi yang diberikan mulai ada presidencial club sebelumnya bahkan ada barnas ya barisan nasional yang akan dihuni oleh partai-partai politik banyak dan sebagainya oleh relawan dan sebagainya gitu ya dan terakhir ini ada DBA dan Pak Timban Agung itu semua sebetulnya adalah ingin menunjukkan gitu ya atensi khususnya dari Pak Prabowo dan sekitarnya kepada Pak Jokowi sah-sah saja cuman sejauh mana dampaknya ketika usulan-usulan itu berhimpitan atau menyentuh gitu ya ketatanegaraan kita itu masalahnya tapi Anda setuju tidak kalau dibilang ada ketergantungan dalam kaitan memberikan masukan memberikan insight di pemerintahan yang baru karena dinilai Pak Prabowo tidak terpercaya diri atau tersandra Anda setuju tidak? saya kurang setuju karena Pak Prabowo adalah sosok yang dari awal itu mandiri sebetulnya sosok yang dari awal mandiri sosok yang dari awal fighter gitu ya orang yang berjuang gitu ya baik di tentara maupun di partai gerindra sampai ikut pemilu berkali-kali sebagai cawapres sebagai capres tiga kali gitu ya jadi itu menunjukkan bahwa dia bukan tergantung gitu sebetulnya hanya dalam konteks ini gitu ingin mungkin apa ya menunjukkan secara ekspresif secara ekspresif dan ekspresif gitu ya bagaimana terima kasihnya dan sebagainya berarti Anda setuju kalau disebut sebagai balas jasa atau membalas budi saya tidak ingin menegaskan sesuatu yang tegas ya sudah sangat clear jadi it goes without saying bahwa itu jelas ya makanya politikali simbietik tadi itu muncul politikali simbietik jadi hubungan yang saling tentunya bukan tergantung tapi ya seperti itu pola relasi dalam kepentingan politik kan gitu ya jadi menurut saya tidak perlu dijelas-jelaskan gitu oke cuma masalahnya yang kita pikirkan adalah dampaknya ketika harus menghidupkan kembali deman pertimbangan agung ketika deman pertimbangan agung dihidupkan kembali itu kan anggotanya bukan hanya satu gitu banyak bagaimana mengarrange itu lagi dan sebagainya saya ke Pak Saleh terlebih dahulu Pak Saleh bagaimana Anda merespon kalau disebut tadi oleh Bang Deddy Pak Prabowo tidak percaya diri masih ada ketergantungan dan juga tersandra ya saya melihat bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang mantan tentara militer yang sudah memimpin pasukan ya dari bawah sampai akhirnya beliau menjadi seorang general jadi kalau ditanya soal kepemimpinan dan kepercayaan diri saya kira itu tidak perlu diragukan lagi jadi kalau masih disebut bahwa beliau itu orang yang tidak percaya diri itu kita menapikan keberadaan dan eksistensi kaderisasi di apa namanya di militer kita dimana kita tahu bahwa general-general di militer kita ini juga orang-orang hebat orang-orang yang percaya diri dan yang sudah saya katakan lulus dari sisi leadership dan kepemimpinan jadi karena itu ini sudah terjawab ya otomatis belum lagi kepercayaan diri Pak Prabowo itu itu dibuktikan dengan beliau mendirikan partai politik yang namanya Gerindra nah Gerindra ini sekarang adalah partai kedua sorry partai ketiga terbanyak perolehan pemilu yang lalu di kursi legislatif dan sebelum-sebelumnya beliau juga sudah ikut dalam apa namanya percaturan politik nasional beliau itu sudah memimpin partai ini saya kira dengan cukup keberhasilan dimana di daerah-daerah juga banyak calon legislatif yang menjadi legislatif kemudian calon-calon eksekutifnya juga sudah memimpin di eksekutif karena itu dari sisi kepercayaan diri enggak ada kurangnya dan bisa dibuktikan sendiri di partai Gerindra menurut pengamatan dan juga pendengaran kita dari teman-teman yang aktif di sana Pak Prabowo itu cukup sangat-sangat percaya diri memimpin partai itu dan dia sangat disegani dihormati dan tentu dianggap orang tua bagi seluruh kader-kadernya di situ Indonesia jadi ini saya kira sesuatu yang sangat jauh dari apa yang disampaikan bahwa beliau kurang percaya diri kemudian apakah ini adalah bagian daripada balas budi dan seluruhnya saya kira bukan pada sisi itu sebetulnya tapi lebih pada sisi keberlanjutan program dimana memang sejak kampanye dari awal Prabowo Gibran itu itu selalu mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari keberlanjutan program pemerintah yang sedang dilaksanakan saat ini dari berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh TKN Prabowo Gibran bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini menunjukkan hasil yang betul-betul membawa dampak positif bagi kehidupan kita berbangsa dan berada karena itu perlu dilanjutkan supaya komunikasinya itu tetap intens secara formal maupun informal maka perlu dibentuk semacam lembaga seperti ini dan ini kan sekali lagi belum final ini masih tawar kemudian yang berikutnya perlu diketahui bahwa Pak Prabowo itu berfikirnya bukan jangka pendek 5-10 tahun tapi beliau itu sebetulnya yang dipikirkan adalah tahun emas dimana Indonesia nanti generasi emasnya itu akan bangkit pada tahun 2045 baik saya ke Bang Deddy kami cukup tangkap diperlukan orang-orang yang betul-betul ya bisa bekerja sama secara baik dengan Pak Prabowo tentu salah satunya ya adalah Pak Jokowi baik kami tangkap saya ke Bang Deddy Bang Deddy jika wacana ini akan terus mengemuka setelah sebelumnya Presidensial Club yang kita tahu menurut Anda seberapa efektif nanti terkait dengan penasihat khusus Presiden terpilih di Dewan Pertimbangan Agung yang gak ada untung-untungnya yang ada hanya melambatkan makanya ini bukan koalisi Indonesia maju tapi Indonesia mundur karena berfikirnya kebelakang terus bahwa keberlanjutan berarti Pak Jokowi ada dalam pemerintahan kalau saya kalau betul Pak Pak Prabowo itu percaya diri sudah kasihan Pak Jokowi biar aja balik ke Solo berkebun kan beliau setiap saat bisa dipanggil itu yang pertama yang kedua kalau beliau percaya diri ngapain ditambahin 40 kementerian jadi sampai 40 logikanya begini Mbak banyak lembaga dibentuk oleh Pak Jokowi ya sampai 5 tahun itu banyak yang sampai sekarang anggarannya juga belum jelas misalnya badan apa namanya itu ekonomi kreatif sampai sekarang saya gak tahu tahun keberapa baru dapat itu nomenklatur anggaran dari APBN dia numpat ke kementerian pariwisata nanti ini gimana lagi anggaran dari setnek jadi apakah kita mau jadi orang munafik hanya bersilah lidah atau kita langsung bicara substansi karena apa yang disampaikan daulah dari tadi itu kan cuma apa namanya lip service kalau menurut saya kalau betul Pak Prabowo itu percaya diri kalau betul Pak Prabowo percaya programnya itu semua adalah kelanjutan dari Pak Jokowi udah jalan aja ngereseret Pak Jokowi itu satu kita masih akan nantikan tentunya seperti apa nanti wacana terkait dengan penasihat khusus presiden terpilih di Dewan Pertimbangan Agung terima kasih Bang Deddy Sitorus Pak Saleh Daulai dan juga Ibu Siti Zuro sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang atas perspektif ya sore ini selamat sore selamat menikmati